Pada pertengahan tahun 1941, Nani Wartabone mendengar informasi bahwa Belanda akan membumi hanguskan Gorontalo Terbukti, akhir Desember di tahun tersebut, terjadi pembumi hangusan di Gorontalo oleh pemerintah kolonial Nani Wartabone pun mengeluarkan surat ancaman yang intinya apabila pihak Belanda tetap mengadakan perusahaan, maka rakyat akan siap menentang Puncaknya pada tanggal 23 Januari 1942, di bawah kepemimpinan Nani Wartabone, ribuan masa bergerak menuju kota Gorontalo Mereka kemudian menduduki dan merebut kekuasaan Gorontalo dari pemerintah kolonial Belanda Selain melucuti senjata, Nani Wartabone dan pasukannya juga menangkap pejabat pemerintah kolonial Kemudian di hadapan ribuan masa, Nani Wartabone berpidato bahwa 23 Januari 1942, bangsa Indonesia sudah merdeka